Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak sekba nih teman-teman ya Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai daging babi teman-teman ya Daging babi samcan nih teman-teman ya Nah ini udah aku potong-potong kayak gini nih Ini samcannya ada gedut banget nih Ini minyak semua tinggal dagingnya doang di ujungnya sedikit Campur-campur ya teman-teman ya Nah ini aku pakai setengah kilo yang udah aku potong seperti ini Untuk tebal tipis bisa disesuaikan seleranya masing-masing ya teman-teman ya Nah biasanya pada umumnya itu sekba ada yang pakai lidah Ada yang pakai kuping gitu ya teman-teman ya Ada yang pakai daging Dagingnya aja juga boleh sih Sesuai selera mau pakai daging kapsin campur juga Boleh juga ya teman-teman ya Tapi aku pakai samcan aja ya teman-teman Kebetulan kepengennya makan samcan aja gitu teman-teman Dan juga apabila teman-teman mau buat yang halal gitu ya teman-teman ya Boleh pakai daging sapi ya Dagingnya pakai yang urat gitu Enak loh teman-teman ya Daging itu daging sapi yang urat gitu Sengkel gitu teman-teman yang ada-ada kayak gitu gitu kayak urat-urat gitu ya Enak itu teman-teman ya Kalau nggak suka pakai daging babi boleh pakai daging sengkel sapi ya Nah ini disini aku pakai Ini si kentang nih teman-teman ya Aku pakai setengah kilo kentang yang udah aku kupas Dan juga udah aku potong-potong seperti ini Nah ini aku rendam nanti rendaman airnya aku buang ya Air biasa aja nih teman-teman Supaya kalau ditaruhnya agak lama kan Kadang-kadang bisa dia agak hitam-hitam gitu Jadi aku rendam supaya dia lebih cantik gitu teman-teman ya Dan disini aku pakai telur ayam Aku udah rebus ya sebelumnya Udah direbus aku pakai 5 butir aja telur ayam ya teman-teman ya Dan juga yang pastinya udah dikupas ya Dan juga disini aku pakai 2 buah 2 buah tahu nih teman-teman Tahu yang dibungkus pakai kain itu ya teman-teman Aku pakai 2 buah Dan juga udah aku potong-potong seperti ini Untuk potong-potong sesuai selera Mau kayak gini mau kotak-kotak juga boleh ya Dan juga disini bumbu yang udah aku campur jadi 1 Disini aku pakai 2 sendok makan kecap manis Dan juga disini ada kecap asin ya Untuk kecap asin bisa disesuaikan dengan air banyaknya ya Airnya apabila kalau banyak ya kecap asinnya mau ditambah Atau mau ditambah garam juga boleh ya Disini aku pakai agak banyak nih 5-6 sendok makan kecap asin ya Dan juga disini ada bunga lawang Aku pakai bunga lawangnya 6 buah Ini ada yang kecil ada yang gede ya Aku pakai 6 buah ya teman-teman ya Apabila teman-teman bunga lawangnya besar semua juga boleh Gak apa-apa 6 ya Dan juga disini aku pakai 2 siung aja bawang putih Yang udah aku cincang halus seperti ini Yang suka lebih wangi, lebih enak Mau lebih banyak boleh sampai 5 siung ya teman-teman ya Tapi aku pakai sedikit aja Dan juga disini ada 2 siung bawang merah Yang udah aku iris tipis-tipis seperti ini Dan juga apabila teman-teman suka yang lebih banyak Bisa sampai 5-6 siung ya Tapi aku pakai segini aja Dan juga disini ada setengah sendok teh totale atau penyedap Dan juga disini ada seprapat sendok teh Lebih sedikit lada putih Dan juga disini ada 1 sendok makan gula pasir ya Yang gak suka gula pasir yang takut manis Karena dari kecap manisnya udah manis Ini bisa di skip ya Dan juga disini aku pakai bumbu gohyong Aku pakai 1 sendok teh bumbu gohyong Bumbu gohyong ini gini nih teman-teman tuh Biasa kita beli di pasar tradisional di toko kelontong gitu Kayak gini Ada yang kayak gini bungkusnya Dan juga ada yang kayak gini tuh ya Dan juga apabila mau beli di supermarket Kadang-kadang juga ada Tuh di pasar swalayan yang kayak gini Tuh ada kelihatannya bumbu gohyong Ada juga dia yang ininya segini doang Separuh gini Mereknya kan lain-lain macem-macem gitu ya teman-teman Yang penting judulnya bumbu gohyong ya Dan juga apabila teman-teman Dari kalau ribet gitu ya Ribet Mau cari bumbu gohyong ya Susah Boleh dipakai pecaknya nih agak banyak Dipakai sampai 8 gitu ya Lalu kita pakaiin Kayu manis aja nih Kayu manisnya segini aja panjangnya nih Nah segini cukup ya Jadi gak perlu pakai bumbu gohyong Bisa jadi ini dan kecap Eh kenapa jadi kecap Kayu manis ya teman-teman ya Oke Nah teman-teman Pertama-tama kita kasih minyak Lalu kita nyalakan kompornya Nah ini udah mulai panas Kita masukkan aja bawang merah Dan juga bawang putih Kita tumis Kita tumis sebentar ya Lalu kita boleh kecilkan apinya Lalu kita masukkan Ini bumbu gohyong Sebentar kita tumis aja Tuh Lalu kita masukkan dagingnya Daging samcannya ini ya Nah apabila teman-teman Daging samcannya mau direbus sebentar Gitu Boleh ya Direbus sebentar Baru kita masukkan ke sini Gitu ya Boleh juga Tapi aku langsung aja ya Nah kita aduk-aduk aja Nah lalu kita mau masukkan Sini Totole Lada dan Dan juga gula pasir Berikut kita masukkan petaknya Kedalam sini Berikut juga kita mau masukkan Ini ya Kecap manis Dan juga kecap asin ya Ini masih ada ya Kecap manisnya Masih menempel Disini ya Nah lalu Kita aduk sebentar Setelah itu kita masukkan Kentangnya Kita masukkan kentangnya Jangan lupa airnya Dibuang ya Tadi kan aku rendam sebentar gitu Kita buang aja airnya Ini air bersih ya Lalu kita masukkan aja Kentangnya Ini apinya Dengan api besar ya Nah untuk tahu Bisa kita goreng ya Bisa kita goreng Apabila yang gak suka digoreng Sukanya tahu putih aja Boleh ya Tapi belakangan nanti Setelah mateng ininya ya Setelah mateng Baru belakangan kita masuk Karena kenapa belakangan Karena ini aku mau presto ya Ini kita aduk-aduk Tuh Apabila sudah merata Ya boleh kita matikan aja kompornya Nah apabila teman-teman Gak punya presto ya Boleh langsung dimasukkan airnya Sampai dia kerendam gitu ya Airnya banyak kerendam Kita nyalain apinya kan Tetap nyalain apinya Airnya sampai kerendam Setelah dia mendidih Kita boleh kecilkan apinya Kurang lebih bisa sampai 45 menit Atau sampai Satu jam gitu ya Sampai dia Ininya empuk gitu teman-teman ya Tapi kalau kita presto Sebentar aja ya 25 menit Sampai 30 menit ya teman-teman ya Nah ini aku mau presto ya teman-teman ya Oke Nah teman-teman kebetulan Aku mau yang Banyak kuahnya ya Jadi aku pakai airnya Banyak banget nih disini teman-teman ya Kurang lebih ada Sampai 2000 ml ya Yang gak suka terlalu banyak Ya 1500 boleh 1500 aja udah banyak Ini aku sukanya kuahnya yang banyak ya Nah nanti untuk asin Atau ininya bisa diicip-icip lagi Kalau kurang asin ya Boleh ditambah kecap asin aja Atau Mau ditambahin Garam Boleh ya Nah ini kita masukkan Untuk tahunya jangan di presto ya Nanti hancur Kalau kentang masih gak apa-apa ya Kita masukkan ini semuanya Tuh airnya berenang nih teman-teman Ini kuali sayang Masih ada Sari-sarinya dari bumbunya Tuh Jadi ku iniin aja ya Kita aduk-aduk Nah kita masukkan ke sini kembali Tuh dipulangin Sayang ya Karena kan bumbunya disini tuh Nah untuk telur juga Nanti setelah dia udah mateng Setelah kita mateng Gitu kan panci prestonya Tutupnya dibuka Setelah tutupnya dibuka Ya boleh dinyalain lagi Apinya gitu Api kecil aja Lalu kita masukkan Tahu dan telurnya ya Untuk tahu sesuai selera ya Mau digoreng bisa Baru dimasukkan Setengah mateng Gorengnya gitu Atau Mau yang tahu putih aja Tanpa digoreng Boleh juga ya Nah ini tadi aku udah nyalain kompornya ya Tapi belum mendidih kita matiin dulu aja Kompornya karena kita mau tutup Mau langsung ditutup juga boleh sih Sebenernya gitu ya Jadi aku Diingin aja gitu Nah ini harus pas ya Nah ini pastikan pas ya Baru kita kunci deh tuh Nah setelah dikunci kita juga pastikan Kencang tidak ya Tuh baru kita nyalakan kompornya Sampai pol api besar ya Nah kita diamkan Hingga dia berdesis Berbunyi gitu Ada suaranya gitu ya teman-teman Baru kita kecilkan apinya ya Dari berdesis kita kecilkan apinya Kita diamkan kurang lebih 25 menit Sampai 30 menit ya Oke Nah teman-teman Ini aku mau goreng tahunya ya Kita mau goreng Sembari kita tunggu panci pres tokus Di sebelah berbunyi ya Kita goreng aja Yang gak suka tahunya digoreng Boleh tahu putih aja ya Kita masukkan nih Eh kenapa jadi nempel disini tau ini Tuh 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 Kita baru balik ya oto Tuh Tambahin satu lagi Masih muat ya Nah ini Boleh kita balik Ini yang ini Tuh Tuh bisa kita balik ya jadi teman-teman kalau yang suka yang agak coklat banget bisa disesuaikan ya untuk goreng tahunya ya atau mau tahu putih aja gak mau digoreng boleh ya nah itu si panci bunyiku sudah mulai mau berbunyi itu teman-teman ya nah tapi sudah mulai berbunyi tuh ya nah teman-teman sudah mulai berbunyi ya sudah mulai berdesis tuh nah lalu boleh kita kecilkan apinya ya kita kecilkan aja apinya nah kita tunggu sampai 25 menit sampai 30 menit ya oke nah setelah kita kecilkan yang tadi ini boleh kita angkat nih teman-teman boleh kita tiriskan ya tahunya ya tuh kayak gini ya nah sisanya tahunya aku gorengnya gak kasih lihat lagi ya teman-teman ya nah teman-teman nih setelah 30 menit kita matikan aja kompornya ya nah lalu kita kalau mau cepat kita congel ya pakai garpu ya apabila teman-teman mau didiamkan aja begini juga boleh ya sampai dia uapnya habis baru dibuang eh baru dibuang kenapa jadi baru dibuang baru dibuka ya kenapa jadi dibuang udah capek-capek masak masa dibuang ada aja kau maekot ini maklum lah ya nah ini aku mau congkel ya teman-teman ya kita congkel tuh sampai kayak gini tuh keluar asepnya ya kita congkel hingga dia habis asepnya oke nah ini untuk uapnya udah habis ya udah hilang kita cabut aja garpunya tuh kita pastikan tuh udah aman ya udah aman tuh oke kita buka aja kita buka ya wow harum banget loh teman-teman tuh hmm harum banget ya kita nyalakan lagi aja kompornya pakai api besar langsung aja kita masukkan ini tuh tahuku ke dalam sini ya masukin tahunya tuh dan juga telurnya ya teman-teman ya tuh kita masukin enak banget loh teman-teman nah ini kurang lebih gak usah lama-lama ya 5 menitan aja ini kan apinya besar nih ya dia mendidih tuh kayak gini 5 menitan aja udah kita matikan aja kompornya udah siap dihidangkan oke nah teman-teman setelah 5 menit kita matikan aja kompornya tuh wow mantep banget ya teman-teman ya nah ini pada umumnya kalau sekba ini biasanya pakai sayur asin ya teman-teman ya tuh pakai sayur asin lebih mantep lagi jadi dia ada sedikit asem-asemnya gitu ya teman-teman biasakan sayur asin kan ada asem ada yang asem ada yang asin-asin gitu gitu ya teman-teman ya enak gitu teman-teman wih tuh enak loh teman-teman menurut aku ya ini siap kita angkat dan kita hidangkan tuh kayak gini oke nah ini dia teman-teman sekba ku sudah jadi ya wuh enak banget loh teman-teman apalagi kalau ditambahin sayur asin lebih enak lagi ya menurut aku ya teman-teman ya nah pada umumnya ini disajikannya nanti dipotong-potong gitu ya dagingnya dipotong-potong apabila teman-teman gak mau dipotong-potong gede-gede kayak gini juga boleh ya tapi biasanya dipotong-potong gitu ya teman-teman ya enak banget loh teman-teman menurut aku ya teman-teman ya teman-teman jangan lupa ya di like di share di komen dan juga di subscribe ya teman-teman ya dan juga jangan lupa ditonton loh teman-teman teman-teman jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you